Swargum, yang merupakan tanaman pengganti nasi, yang tinggi serat dan bebas gluten, dapat diolah menjadi berbagai produk makanan, salah satunya kerupuk. Seperti apa cara pembuatannya? Yuk simak videonya di sini. Pemirsa, saat ini tuh saya lagi diet, tapi tuh saya suka sekali makan kerupuk. Nah, kali ini saya menemukan alternatifnya, yaitu kerupuk sorgum yang tinggi serat dan bebas gula. Gimana ya cara pembuatannya? Yuk ikut saya. Masyarakat mempunyai memanfaatkan sorgum sebagai sembuh pangan pengganti nasi. Tapi, di tangan Ilma, seorang ibu rumah tangga, tanaman sorgum disulat menjadi cendelan kerupuk yang enak. Untuk membuat kerupuk, Ilma menggunakan sorgum putih yang didapatkannya langsung dari petani di Gerut, Jawa Barat. Sorgum tersebut kemudian direbus hingga air yang meresap sempurna ke dalam butiran sorgum dan bertekstur seperti nasi. Kemudian, berulah dikukus. Setelah tekstur sorgumnya lembek, berulah campuran tepung tapioca dan bumbu, yaitu bawang putih dan bumbu probiotik berasanya gurih. Selanjutnya, adonan sorgum tadi diaduk hingga kalis, lalu dibentuk menjadi seperti pempelin jar agar padat. Kemudian, direbus kembali. Nah, supaya adonan kerupuknya renyah, maka adonan berbentuk lonjong tadi diiris tipis-tipis dan dijemur di bulan matahari selama satu hari. Setelah itu, baru sudah digoreng. Agar kerupuk matang sempurna, maka sebaiknya digoreng dengan api sedang. Setelah matang, lalu ditiriskan dan siap dinikmati. Meski cimilan tersebut terkesan sederhana, namun ternyata kayak manfaat gizi loh. Dan hal inilah yang menjadi tujuan dari usaha yang didirikan Ilma sejak 2021 tersebut. Selain sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat mengenai makanan sehat, Ilma ingin kelak usaha rumahan yang tersebut bisa berkembang luas sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitarnya. Visi saya ya menciptakan benar-benar makanan sehat ya, olahan-olahan sehat. Jadi yang pertama itu olahan sehat, terus yang keduanya meningkatkan kesejahteraan lah masyarakat. Jadi ketika nanti saya sudah punya bayar, kan mau gak mau menambah karyawan, Nah kita, saya juga ingin merekrut misal saudara atau apa yang membutuhkan. Nah jadi maksudnya lapangan kerja lah ya, membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Selama 3 tahun belakangan, Ilma dibantu ibunya dalam memproduksi kerupuk sorghum. Kerupuk tersebut dipasarkan dalam kemasan 500 gram dengan 2 varian rasa. Nah tadi pemirsa udah liat kan cara pembuatan kerupuk sorghum. Perbungkusnya ini dijualnya 17.500 rupiah dan ada 2 varian rasa nih, original dan pedas. Tertarik gak? Dari Depok, Jawa Barat, Nadia Putri, Maria Sofia, Kantor Bita Antara, Muartakan.